Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada hikmahnya Karena Islam itu penuh cinta Nah menjawab pertanyaan dari Febri nih Bunda Ini perusahaan ibunya nih baru ada selentingan bahwa ada salah satu pegawainya yang selalu memuji ibunya Ibunya kan sebagai owner Memilik ya Memilik kerupuk kulit sehat bahagia ya Sehat bahagia sejahtera selamanya Sehat bahagia dan garing Garing kan kerupuknya itu garing Garing bukannya yang itu Kerupuknya garing, taring Bunda Nanda masih aja ya Namanya juga usaha Bang Jawab nih Bang Jawab Bunda Baik deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dilarang dalam Islam Bunda Bunda Ini Masya Allah Bang Febri Menyatakan kepada ibunya Itu Bu Sebenarnya ada orang yang memuji ibu Bilang ibu itu bagus Ibu ini baik Tapi ternyata Sebenarnya itu cuma mau menjilat aja Ya Allah Bahwasannya orang yang menjilat ini Kan memang kadang-kadang Kan memang kadang-kadang gak tahu juga ya Artinya apa yang diungkapkan Apa benar murni Apa enggak Tidak ada yang mengetahui Kecuali dirinya Dengan Allah Jadi hindari yang pertama itu Kita suuzon Berperasaan kabur Hindari dulu Siapa tahu memang benar-benar mau memuji Siapa tahu memang benar-benar ingin mengungkapkan kelebihan Ya tapi yang harus dilihat Kalau memang setelah memuji Kemudian ada embel-embel di belakangnya Itu bisa jadi masuk ke dalam kategori menjilat Jadi udah Hindari deh yang namanya Prasangka-prasangka buruk Kalau memang ada yang memuji Maka pertama kita ucapkanlah Alhamdulillah Ini semua ni'mat dari Allah Kemudian ucapkanlah yang kedua Masya Allah, Tabarakallah Itu kan Masya Allah dari tiga suku kata Masya Allah Apa yang Allah kehendaki Jadi kalau ada orang Ya Allah kamu cakep banget deh Masya Allah, Tabarakallah Emang Allah maunya begini? Ya Allah Ibu tuh rajin banget deh Baik banget sama semua karyawan Masya Allah, Tabarakallah Jadi tidak Jangan kita tergiur dengan pujian-pujian dari manusia Dan yang terakhir Yang ketiga ada doanya Ada doanya Supaya hati kita terjaga Jangan sampai pujian banyak bertubi-tubi kepada kita Kita lupa sama Allah Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan juga Allahumma ja'alni khairan Ya Allah Jadikanlah diri ini lebih baik Apa-apa yang mereka sangkakan Jadi sangkaan orang lain kepada kita Mudah-mudahan menjadi doa Menjadi kenyataan bang Dan juga yang terakhir Apa-apa yang mereka gak tahu Dan juga jangan beratkan diri ini Atas apa-apa yang mereka ucapkan Jadi maksudnya apa? Pujian-pujian kita berharap Jangan menjadi diri kita lupa daratan Bang kalau lupa daratan bisa jatuh tuh bang Dipuji-dipuji Ketinggian akhirnya pertama Ujub juga Lupa daratan juga Kita gak merasa bahwa ucapan itu adalah membahayakan kita Jadi bang yang pertama hindari yang namanya suzon Prasangka buruk Kalau memang dia melakukan kebaikan Mengucap yang baik Maka insya Allah akan menjadi doa Tapi kalau sekiranya memang dia mengucapkan Ada udang dibalik batu Maka apa yang diucapkan Pasti semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu kasih tahu tuh sama adik kamu Dik Oh adik Udah gitu aja Gak tahu lagi ya Bunda Bunda Iya Masih ada yang bapur Banyak pertanyaan silahkan Boleh Siapa yang mau bertanya Boleh Boleh bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ibu neneng dari Majista Lim Al Istiqomah Bogor Iya Dari Bogor ibu neneng Bapur bun Boleh nih Kan saya punya temen Terus suami nyata kan udah pejabat Suami nyata yang pejabat? Iya suami temen saya pejabat Terus dia kan kan namanya pejabat Berarti istrinya kan ibu pejabat ya Iya Iya suaminya pejabat Ibunya jadi pejabat Terus kenakan Terus Dia gitu kan Dia banyak yang datang Namanya juga pejabat ya Namanya juga pejabat Banyak yang ke rumah Ada yang ngasih buah Ada yang ngasih Buah ada yang ngasih apa sih namanya Makanan lah Kue gitu ya Terus ada yang ngasih motor juga Supaya urusannya cepat diberesin gitu Gimana itu hukumnya Tapi si istrinya risik gitu Oh istrinya gak mau Gak mau Udah ya gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya udah ya gitu aja Ya udah kalau gitu aja gak apa-apa Bunda kalau udah sampai rumah Whatsapp aja ya Ini iya pelicin ya Pelicin iya iya betul Ini pelicin itu bagian dari sodok ya Eh sodok Sodok ya Sodok sih Iya bener sodok ya Iya kenapa tuh bang Menjadi kepikiran sodok Memperlancar itu kerap terjadi loh Untuk umpamanya terhadap Petinggi-petinggi Memperlancar urusan itu sering terjadi Ini gimana nih bunda 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 Iya Kau yang mulai Kau yang mulai Udah itu doang Ini tadi yang mulai Dia ngakhirin Udah ya gitu aja Bunda Iya Ada pertanyaan nih Seseorang udah jadi ibu pejabat Uh langsung rame rumahnya Didatengin ada yang ngasih motor Alhamdulillah Ada yang ngasih buah Ada yang ngasih dan lain Sebagai Eh ternyata itu sebagai pelicin Setelah saya pelicinnya buat nyetrika Biar kagarikan Dan dikatakan Bahwa bagian Nabi Muhammad S.A.W. Allah melaknat orang yang Menyogok Dan yang disogok Oleh karena hati-hati Tanya Ini apa nih hadiahnya Untuk kita pribadi Emang ada maunya Atau bagaimana Tanya Karena khawatir itu menjadi Ya Nabi Muhammad Hak yang harusnya Kita tidak makan Tapi malah kita makan Dan Menggeser posisi orang Di dalam kantor tersebut Nah Nabi Muhammad Oleh karenanya Ini namanya Orang suka menjilat Baik-baik Bisa mendatangkan juga Orang yang dipuji itu Menjadi ujuk Menjadi sombong Padahal Hal tersebut Ya lebih baik Dikritik gitu ya bun ya Daripada orang yang memuji Karena kalau orang Mengkritik itu Oh kita menyadari Kesalahan kita Tapi kalau orang yang memuji Berlebihan Itu bisa jadi sombong Tuh Bunda siapa tadi namanya Neneng Bunda neneng Rumahnya delapan tingkat Mobilnya delapan biji Rumah saya belakang rumah Bunda neneng Ketutup Ketutup ya Memuji berlebihan Yang tidak sesuai faktanya Itu termasuk hal yang Tidak dibenarkan Dalam agama Islam Karena sama aja Kayak membuat-buat Kayak munafik Oleh karenanya Celaka engkau Kata Nabi Engkau telah memotong Leher saudaramu Celaka engkau Engkau telah memotong Leher saudaramu Rasul mengatakan itu Sebanyak tiga kali Karena memuji Berlebihan Apalagi dihadapan orang lain Karena mengakibatkan Orang tersebut Menjadi Sombong Gitu ya Bun Ini bagian dari menjilat juga Tuh gimana ya Kalau dari kelakuannya menyogok Tapi niatnya menjilat ya Iya Karena kan memberi itu kan Tujuannya Supaya dipuji Baik banget sih Baik banget Ngasih motor Baik banget Ngasih makanan Eh tapi ada tujuan di belakangnya itu Ada tujuan di belakangnya Wah ini Sudah satu tingkatan nih Di atas menjilat nih Sudah mengorbankan harta soalnya ya Bang Iya bener Bun Bunda Iya Masih ada yang baper Banyak pertanyaan Silahkan Ayo Oh ini Ini Bang Boleh Boleh Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Siti Muniroh Dari Majelis Talim Al-Istihqomah Bogor Iya Bernada semuanya orang Bogor Bunda Ada yel-yel Enggak Enggak ada Yaudah Gak apa-apa Iya bapak Gak apa-apa Gini bun Saya punya adek Terus dia kan kerja Di kerjaannya itu Punya teman Temannya Itu saudara bosnya Terus Di Kerjaannya itu Saudara bosnya itu Main hp Terus tidak Inilah sama pekerjaannya Tidak bagus gitu ya Terus adek saya itu Kedepan bosnya harus Ngomong apa sih Baik-baikin gitu Yang baik-baik kerjanya dia bagus Padahal mah enggak Berbohong berarti ya Berbohong ya Iya Tapi adek saya itu Di dalam hatinya Nggak enak gitu Dia berbohong Itu termasuknya penjilat Apa Gimana bu Adek saya itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya